Ini yang pemeriksaannya. Petugas lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A tembilahan menggagalkan upaya penyalundupan narkoba jenis sabu oleh seorang ibu rumah tangga inisial SPS 23 tahun di tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Pelaku kedapatan membawa sabu yang disembunyikan dalam popong bayi saat akan mengunjungi suaminya bernama Purwanto Jati dalam tahanan. Petugas mencurigai sebuah popong bayi dalam barang bawaan pelaku. Saat ditemukan, popong bayi tidak seperti biasanya dan terlihat cukup padat. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sabu yang dikemas dalam plastik pres sebanyak 5 paket atau seberat 25,86 gram. Atas temuan itu, petugas lapas langsung melakukan pemanggilan terhadap suami korban untuk dilakukan interogasi. Namun Purwanto Jati membantah barang terlarang itu miliknya. Sementara pelaku mengaku sabu tersebut dititip oleh orang yang tidak dikenalnya saat hendak masuk lapas. Ini adalah pengagalan yang kedua kadinya daripada popong masih lapas. Jadi kami berpunyi men seluruh petugas pengunjung tetap kami berisah. Tentu dengan ada salah sangka orang-orang luar melihat kita PKW harus berisah. Dengan orang luar itu ngomong nanti PKW ini yang bawa ke dalam. Sekarang sudah terjawab karena orang-orang yang mematukan narkoba ke dalam lapas. Yang jelas, petugas yang berhasil mengagalkan narkoba dari luar Akademi Dewa dari Kalapas. Perkara ini kemudian dilipahkan ke Polres Indra Giri Hilir untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Indra Giri Hilir Riau, Ahmad Dyson, dan Wahyu Palatehan melaporkan.